Negosiasi lagi dengan warga Doli terkait pembagian dana stimulan yang diberikan kepada pekerja seks dan mucikari sebagai pertanggung jawaban dari pemerintah kota Surabaya. Berikut petikan pernyataan Tririsma hari ini dalam konferensi pers tadi sore. Nanti kan ada hukum yang akan jalankan, proses hukum yang akan jalankan. Itu hukumannya seperti apa? Nggak tahu, yang tahu ya pengadilan. Maksudnya itu hukum pidana? Ya kan kalau perdagangan orang kan hukum pidana. Memblokade jalan di kawasan Gangdoli seperti yang dilakukan kemarin malam. Dan mereka memprotes aksi dari pemerintah kota Surabaya ini karena dalam undangan yang diberikan pemerintah kota Surabaya terkait pembagian dana stimulan tidak tercantum nama yang jelas terhadap pekerja seks ataupun mucikari tersebut. Mereka menilai akan ada potensi penyelewengan pembagian dana stimulan yang dilakukan di Koramil. Mereka juga menyayangkan pemerintah memberikan dana tersebut di Koramil.